PENGASUH PONPES AL UBAIDAH KERTOSONO Habib Ubaidillah Al-Hasani mengajak dunia persilatan menjaga perdamaian. Hal tersebut ia tegaskan saat menjadi tuan rumah acara Silaturakhim Perguruan Pencaksilat Saga Bupaten Nganjuk Ibadepokan Persinas Asad PONPES AL UBAIDAH Nganjuk pada selasa 13 Juni 2023. Dalam kesempatan tersebut, Habib Ubaid berpesan untuk menjadikan 5M sebagai jiwa dan karakter perguruan pencaksilat. Yang pertama adalah merata niat yang baik dan benar. Semua itu adalah dari hati. Semua itu dari niat. Kolbu itu artinya adalah sesuatu yang bolak balik. Menciptakan wadah untuk kesibukan yang positif berada masyarakat khususnya para remaja. Bila diri mengikat dan memperolak dari persaudaraan umat. Sesungguhnya ini rohnya intinya. Manajemen pengelolaan yang tepat. Membuat aturan yang baik dan benar. Seperti Asad sendiri, banyak baga masyarakat diaturan seperti apa. Nanti bisa diadosi. Nanti Asad juga begitu. Saya perintahkan untuk adopsi yang lain. Barangkali ada sesuatu yang belum masuk. Yang tujuannya adalah untuk kebaikan diri pribadi dan untuk kebaikan masyarakat dan kebaikan bangsa Indonesia ini. Sementara itu, Wakab Polres Kabupaten Nganjuk, Komisaris Polisi Muhammad Asrori Qadhafi mengatakan, tujuan dari silaturahim ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Supaya kami dalam menjaga kamtik mas banyak caranya mulai dari silaturahmi, lalu Jumat Curhat, dan ada juga program dari Bapak Kapolda, yaitu soko guru. Komunikasi dengan tokoh-tokoh guru. Jadi para kapolsek itu wajib memaksanakan kegiatan soko guru. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Ipsi Kabupaten Nganjuk, Letkol Infanteri dari Joko Purnomo mengatakan, selain menjaga kamtik mas, silaturahim ini juga menjadi momentum untuk menggelar sebuah pertunjukan memukau yang melibatkan 14 perguruan silat di Kabupaten Nganjuk. Peran kami, khususnya Ketua Ipsi, ini salah satunya yang setiap bulan kita laksanakan. Kita selalu bersilaturahmi, berkomunikasi dengan semua perguruan yang ada di bawah naungan Ipsi Nganjuk, ada 14 perguruan, kami selalu sharing, dalam sebulan sekali ada permasalahan, ada kendala di masing-masing perguruan, kita selalu terbuka. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah. Komitmen untuk mengembangkan perguruan silat dan mempertahankan marwah pencak silat merupakan wujud kecintaan terhadap budaya dan kebangsaan. Dengan sinergi yang kuat, perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kamtip mas dan mengembangkan bela diri pencak silat dalam skala yang lebih luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!